Saya kan, apa sih Google Doodle gitu kan, Google aja, ini baru-barulah gitu Google. Apa tuh Google Doodle? Google Doodle. Iya, itu loh Ma, nanti kalau Mama lihat deh, nanti kadang-kadang di Google tuh ada tuh kecil gitu, tuh ada gambar ngapain gitu kan. Ini nanti orang itu di klik, nah itu yang namanya Doodle. Oh oke, yaudah gitu, maunya mereka gimana. Akhirnya pokoknya yang memfollow up itu Risti. Sampai akhirnya. Ini yang beasiswa ke Inggris ya? Iya, iya. Nah, saya juga gak tau kenapa mereka mengkontaknya ke Risti, Risti cuma bilang tiba-tiba dia masuk ke IG, dia minta ke message IG, dia minta email, nah udah mulai. Sampai akhirnya Juli kemarin kita diundang, dan saya diharuskan ikut karena mereka pengen tau banyak mas, cerita tentang papa. Anak-anak saya itu kan merasa waktu ayahnya ada itu mereka masih terlalu kecil. Jadi mereka tidak terlalu menguasai lah historinya. Jadi ingin denger langsung dari Mbak Yantra aja? Iya, jadi udah memang kita ke kantornya aja, oke. Jadi kita pergilah ke kantor Google Indonesia yang buat anak-anak seumur Risti itu, wow, gue mau dateng ke kantor Google Indonesia itu exciting banget gitu. Kalau ibunya? Biasa-biasa aja sih. Maksudnya bukan biasa-biasa aja. Buat saya itu on top floor di 45, Masya Allah gue dalam lift 45, kan pikirnya udah macam-macam ya. Ntar kalau gempak bagaimana gitu kan, biasa lah. Tapi udah akhirnya, nah disitu dia bilang bahwa konsep ini dateng dari Google Indonesia. Mereka sudah membahas ini cukup lama lah, tapi kan mereka harus dapat approval. Dari Amerika? Dari Amerika. Jadi konsep ini mereka kirim dulu ke Amerika, kita mau bikin begini, 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 gitu. Lalu di-approve, nah lalu Amerika minta submit nama-nama. Mereka ada kirim berapa puluh gitu. Waktu mereka pick up, Amerika cuma approve delapan. Delapan, toko Indonesia? Toko Indonesia dari semua lini ya, tidak semua hiburan. Jadi dia tidak mentioning juga siapa-siapa. Siapa di tujuh berik lainnya? Iya, hanya dia bilang salah satunya, Mas Grisha.